Sambut arus balik kelebaran 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para calon pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Bekauheni yang akan menyeberang ke Pulau Jawa untuk melakukan tes rapid antigen di daerah asau. Kunjungan kerja atau gunker Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rangka peninjauan pengendalian transportasi pada masa arus balik Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Menteri Perhubungan meminta para calon penumpang agar melakukan tes rapid antigen dari daerah asal sebelum sampai di Pelabuhan Bekauheni. Hal itu disampaikan Sumadi usai melakukan rapat tertutup di gedung utama PT ASDP Cabang Bekauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kesempatan itu Budi Karya Sumadi menyampaikan satu catatan untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Bekauheni. Sehingga para calon penumpang yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa dihimbau untuk melakukan tes rapid antigen di daerah masing-masing. Untuk itu Sumadi berharap agar kepala daerah dan kapolres yang ada di Pulau Sumatera juga dapat mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Menurutnya masyarakat juga tidak perlu mengkhawatirkan surat hasil rapid antigen habis pada masa berlakunya lebih dari 1x24 jam karena pihaknya memiliki cara tersendiri untuk memudahkan masyarakat. Kami dari rakor tadi sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Satgas ada satu catatan menghindari penumpukan terjadi di Pelabuhan Bekauheni ini maka penumpang yang akan menyeberang di bangka huru ini agar melakukan swab antigen di daerah asal. Menhobe juga mengatakan terdapat kurang lebih 400 ribu orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera pada beberapa waktu lalu dan besar kemungkinan akan kembali ke Pulau Jawa dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.